Intro Kembali lagi dengan Santo Sapi Hari ini saya tidak akan masak-masak Hari ini saya ingin membagi tips yang biasa saya lakukan ketika saya pulang dari pasar Selama ini kan saya selalu menggrundel Apa sih istilahnya kalau menggrundel itu bahasa indonesia Mengeluh dalam hati bahwa Saya itu di pasar beli brokoli, beli kembang kol Itu kacang panjang, buncis, kentang Itu semuanya dalam kondisi bagus, kondisi segar gitu ya Cuman setelah saya simpan di kulkas Ternyata brokolinya itu baru beberapa hari, 2-3 hari sudah menjadi kuning Kembang kolnya juga sudah muncul hitam-hitam Terus kadang buncisnya sudah kuning juga Tak seder, tak beda juga dengan kacang panjangnya Jadi akhirnya saya mencari cara bertanya ke teman, melihat ke internet Akhirnya saya menemukan cara yang cocok, yang bisa saya pakai Untuk membuat sayur saya awet Tidak hanya dalam waktu seminggu, dua minggu bahkan Bisa bulanan, sayur saya itu bisa tetap segar Tetap warnanya cantik Seperti saat saya memasukkan sayuran tersebut ke lemari penyimpanan Bagaimana caranya? Ikuti video saya berikut ini Ini tuh adalah sayur-sayuran yang setiap minggu wajib saya beli ketika saya di pasar Dan yang paling menyebalkan adalah sayuran ini sama sayuran ini Ini tuh kalau sampai 2-3 hari disimpan dijamin bakal kuning dan sudah tidak ada cantik-cantiknya Ini juga sama Ini bukan nguning tapi dia jadi muncul hitam-hitam Kayak gitu disininya Ya lama-lama membusuk Seperti itu Kalau masalahnya dengan kacang puncis ya pasti dia menguning Ya kalau wortel, eh wortel apa ini Kentang ini memang tidak kita simpan di kulkas Kita letakkan aja di suhu ruangan Tapi lama-kelamaan dia juga jadi Ketika kita belah Bagian dalamnya mulai hitam-hitam seperti itu ya Dan yang apalagi ini nih Ini kalau saya kebiasaan Saya memang saya taruh kulkas Tapi kalau agak lama ditaruh Bisa-bisa ini Kayak mengkerut jadi kecil kayak gitu Kalau enggak ya membusuk di bagian mananya gitu Membusuk kayak Ya membusuk aja gitu Bukan menghitam lapananya tetap aja Orangnya tapi begitu di Ini kayak melenyek-melenyek gitu Dan ini adalah cara yang akan saya lakukan Pertama siapkan air Ini kita akan merebus air Sambil menyiapkan air matang Kita bisa mencuci sayuran Setelah dicuci bersih Potong-potong sayuran Sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan Saat akan memasak Sayuran ini Ini istilahnya itu kalau Ilmu yang akan saya Bagi ke anda ini namanya Blend Blansir ya Jadi nanti sayuran ini Akan kita rebus Kalau sebelumnya kan Saya ngerbus-ngerbus Sayuran itu kan ada tipsnya Dikasih ini Kasih itu Gitu ya Kalau yang ini tuh betul-betul Enggak pakai Apa-apa ya betul-betul Cuma direbus Gitu aja Setelah air mendidih Masukkan sayuran yang ingin kita rebus Bedanya dengan merebus biasa Sayuran ini itu tidak kita rebus Sampai mateng Kalau Untuk saya pribadi Merebus Kembangkol ini biasanya cuman Satu menit sampai satu setengah menit Biasanya lebih sering satu menit Jangan lupa sambil Merebus ini Kita juga menyediakan air es Jadi nanti setelah Kita Rebus satu menit Sayuran ini Kita langsung masukkan ke dalam Air es Jadi karena Keterbatasan peralatan dapur saya Setelah Waktu yang diperlukan cukup Kita langsung Buang airnya Dan kita masukkan ke dalam air es Berapa lama masukkan ke dalam air es Itu Waktunya sama dengan Berapa lama kita memasaknya Jadi karena tadi ini dimasak satu menit Masukkan ke dalam Air esnya juga cukup satu menit Ini airnya saya Masukkan lagi Untuk merebus sayuran berikutnya Sebenarnya Sayuran apa saja sih Yang bisa di blensir Kayak itu kan Mungkin banyak Yang bertanya-tanya Saya sendiri tidak Bisa menjawab pasti Berapa banyak jenis sayuran Yang bisa di Berlakukan seperti ini Cuma selama ini Saya itu Mengawetkan makanan Dengan cara begini Itu selayang sayuran Yang sudah saya sebutkan tadi Itu Kadang saya itu juga Mengawetkan Kacang panjang Jagung Terus Apalagi sih selama ini Kalau saya sebatas Baru itu-itu saja sih Belum Belum berani nyoba yang Sayuran berdaun dalam gitu Saya belum pernah coba berani Dari mana saya tahu Ya saya cuman ngertinya Dari internet Internet dan internet Ilmu saya cuman dari situ Karena saya tidak ada background Pendidikan Masak-memasak Apa yang saya dapat Ini cuman dari pengalaman Pas melakukan sesuatu Ada kendala Saya cari solusi Dan ketika saya sudah Menemukan solusi Saya pun ingin Membaginya dengan Anda semua Setelah uap panasnya Betul-betul hilang Kita tutup Itu mangkuk-mangkuk hadiah Jadi Jangan heran Kalau Simbah-simbah Begini Kayak saya Punya Mangkuknya Gambar Anak kecil Anak kecil Mangkuk hadiah Dari kantin Jadi setelah Ditutup Ini langsung Kita masukkan Ke Freezer Kalau sudah masuk Freezer Begini Tahan ini Berbulan-bulan Kalau saya Pengalaman saya Tapi sebenarnya Aturannya Berapa lama Saya juga Tidak tahu Cuman pengalaman saya Pernah menyimpan Brokoli Itu sampai Dua bulan Sudah Ini aja Disimpan Sudah awet Mau sampai Kapan-kapan pun Bisa Ya sudah Begitu saja Acara Ngumpul Di dapur Dengan saya Hari ini Semoga Bisa memberikan Manfaat Kalau ada yang Nanya Kenapa Kentangnya Kok tidak Direbus Kentangnya Tidak Saya Rebus Karena Nanti Malam Saya Akan Makan Jadi Aneh Saja Kalau Tiba-tiba Saya Harus Merebus 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 Nanti Malam Saya Akan Kukus Oh Selain Dengan Cara Direbus Sayuran Sayuran Tadi Juga Bisa Dengan Cara Dikukus Tapi Setelah Dikukus Juga Tetap Dimasukkan Ke Air Dingin Biasanya Kalau Dikukus Itu Membutuhkan Waktu Lebih Lama Sekitar Satu Atau Dua Menit Jangan Lupa Subscribe Bantu Saya Dengan Subscribe Dan Bunyikan Juga Lonceng Yang Ada Di Sebelah Situ Biar Nanti Kalau Saya Tetap Jaga Kesehatan Bye Bye